Mualaf Papua ingin berkurban babi, warganet terharu, ilmunya yang harus diperdalam. Video seorang pria mualaf di Papua ingin menyerahkan hewan kurban ke sebuah masjid, viral di media sosial. Pasalnya, pria tersebut membawa babi untuk disembelih pada perayaan Idul Adha 2024. Dalam video yang dibagikan akun media sosial Instagram ke poin underscore trending, tampak pria itu datang ke salah satu tempat ibadah umat muslim dengan membawa babi yang niatnya untuk disumbangkan pada masjid maupun warga sekitar. Pria mualaf itu mengungkapkan bahwa babi yang dibawanya itu sengaja diberikan untuk dijadikan hewan kurban kepada salah seorang pengurus masjid. Lantas, seorang pria yang dipanggil ustaz itu pun hanya bisa tertawa setelah melihat ke arah babi yang dibawa oleh pria mualaf asal Papua tersebut. Video itu pun mendapatkan respon beragam di media sosial. Banyak netizen yang terharu dan mendukung pria tersebut. Setidaknya dia sudah berniat mulia ingin kurban. Mungkin belum ada yang kasih pemahaman dia karena baru mualaf. Semoga setelah kejadian ini BNK orang-orang baik yang bisa bimbing bapaknya. Semoga bertambah ilmunya ya Pak dan istikomah. Sehat selalu, kata seorang netizen. Ini untuk gurban kan? Iya. Alhamdulillah. Dapat satu kan, alhamdulillah. Ini dagingnya, oh. Segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya, ano? Buka Ustadz punya maskawin. Ini buat maskawin boleh ini. Masuk ini sudah. Oh. Oh. Kalem. Belang. Aku lagi roh titil. 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 Aku lagi roh titil.